Hai guys welcome back to my youtube channel bersama aku mutiara merenita selamat sore apa kabar semuanya nah sore ini aku sudah siap-siap udah cantik ya udah dan dan udah dress up seperti ini tuh pakai sepatu pakai tas favorit aku sepatu sandal sandal tali ya ini ya wejus tuh dan dress ini tuh dress zaman bahwa banget ya Alhamdulillah bisa kepake lagi karena aku sudah menurunkan berat badan jadi ini badan aku udah kayak lima tahun yang lalu lima atau tujuh tahun yang lalu lah pokoknya gitu kan jadi dress-dress baju-baju ilama tuh masih muat lagi say seneng banget dong Iya dong mau kemana sih jadi kita mau buka puasa di salah satu restoran dari negara Lebanon Lebanese restoran namanya paroh-paroh ya lokasinya di area menai jadi cuman 15 menit drive dari tempat tinggal aku hmm penasaran seperti apa restorannya burung-burung aja berisik gitu guys oke yang pasti bakalan seru banget dan makanan ini pastinya makanan yang berbeda dari negara-negara lainnya lebih ke Arabik-Arabik gitu guys tetapi aku nggak mau pesan terlalu banyak juga kita udah lihat sih menu-menunya ya karena ada beberapa makanan yang nggak cocok dengan lidah aku kalau suami aku sih cocok banget soalnya dia juga suka eksplor makanan-makanan dari berbagai macam negara oke deh stay tune di YouTube channel aku sekali lagi jangan lupa like subscribe ya bentar lagi Maghrib guys tunggu ya bentar lagi ya bentar lagi ya sabar Oke guys ini aku sudah on the way menuju restorannya dan biasa kalau di dalam mobil aku selalu bertingkah seperti ini nyanyi-nyanyi sambil joget-joget dan sedikit cuplikan ke arah mukanya suami hahaha oke dan ini adalah suasana di jalan raya highway jalan besar menuju restorannya karena area tempat tinggal aku ini kan deket Taman Nasional ya jadi banyak grini-grini hijau-hijau gitu dan ini kita di jembatan yang dimana kiri kanannya itu adalah sungai atau danau yang pasti ini air aja lihat deh warna langitnya cantik banget ya wah nggak sabar bentar lagi mau Maghrib jadi aku excited banget pengen coba restoran khas timur tengah ini dengan makanan-makanan yang super magnus pastinya nah ini dia kita udah nyampe restorannya paroh namanya guys dan ini tampak dari luar kita lagi parkir nih pas banget kita dapat parkiran di depan restorannya jadi nggak terlalu jauh deh jalan kakinya haha dasar gue emang males ya anyway jadi ini area menai yang dimana cuma 15 menit drive dari tempat tinggal aku jadi nggak terlalu begitu jauh itu jauh dan area parkirnya juga cukup oke ya guys cukup luas dan banyak parkiran yang lumayan nggak terlalu hektik gitu kalau nyari parkiran biasanya suka susah ya tapi kita dengan mudah saat ini oke kita masuk ke dalam restorannya seperti inilah penampakan dalam restoran paroh wah cantik banget ya aku suka banget nuansa middle easternnya terasa banget apalagi dikasih bukan talenan ya apa ya buat mejanya jadi supaya kita bisa mengenal negara mesir lebih dalam tuh lihat deh oke berasa kita berkunjung atau liburan ke negara mesir aku sih belum pernah sih ke negara mesir tapi mungkin suatu hari nanti ya insyaallah mudah-mudahan eh dikasih topi buat bumerang foto lihat deh lucu banget ya hahaha jadi sekali lagi kita bumerangan pakai topi ini khas Timur Tengah dan entree kita makanan pembuka kita udah datang nih guys three pastry namanya jadi ini ada daging ayam dan keju dan ini makanan utama kita semuanya di grill di skewer gitu jadi kayak ditusuk-tusuk sate gitu ada lem ada daging ada ayam terus yang tadi nasinya juga nasinya pakai kacang dan ini adalah tebuli terus ini adalah garlic dip gitu dan ini lemnya enak banget ayamnya daging sapinya wah pokoknya berasa banget bumbunya merasuk ke dalam dagingnya guys beneran suwer deh ini kayaknya makanan Middle Eastern Timur Tengah terenak di area tempat tinggal aku yang yang pastinya tidak begitu jauh dari tempat tinggal aku gitu kalau daerah pusat kota Sidi kan lumayan banyak tapi kan pastinya kalau mengenai rasa kan itu tergantung selera ya guys ya dan ini pertama kalinya kita datang ke restoran ini dan disambut dengan baik lama banget orang-orangnya gitu ya salah satunya itu rami yang menyambut kita dengan sangat baik oke aku santap makanan pembuka waa ini isinya keju guys woi aku nggak nyangka rasanya tuh enak banget gitu aku memang bukan pecinta keju tapi untuk beberapa makanan keju ya aku suka gitu kalau memang rasanya tuh pas di lidah kita gitu dan aku nggak terlalu banyak nge-vlog pada saat makan karena pengen quality time sama suamiku jadi hanya sekilas-kilas aja ya guys ya dan ini adalah makanan ini apa namanya utama utamanya jadi tadi kan ada nasi ya dan nasinya nasi turmeric nasi pakai kencur ada kacang pistachio nya dan kacang biasa dan ini beliau beliau maksudnya restorannya ngasih flatbread juga roti gitu jadi ala-ala kebab juga dan ini rasanya enak banget endes banget aku cuman campurin tebuli sama garlic dip oke nah kita coba ya yang lainnya aku tuh lagi nanya nih ke pelayannya karena aku tadi pesan motel kok nggak dateng-dateng gitu dasar nggak sabaran eh nggak taunya ada yang ulang tahun guys tuh lihat tuh satu keluarga kayaknya ya ini soalnya mejanya panjang gitu dan seru banget merayakan hari ulang tahun ibunya sepertinya soalnya terlihat ada anak cucu wah seru banget ya mengingatkan aku dengan keluarga besar aku di Indonesia serame itu yey jadi aku ikutan nyanyi deh selamat ulang tahun sambil joget-joget suami aku suka geleng-geleng guys kalau ngelihat tingkah bininya kayak gini abis ya gimana ya karena suasana jadi kayak terbawa aja nah ini adalah makanan penutup kita yang manis-manis namanya baklava ice cream buuh tampilannya dari luar udah cantik ciumi dan rasanya eh manius tapi sayang nggak di videoin ah di videoin juga deng tapi nggak terlalu banyak sih guys tapi nggak apa-apa lah ya yummy super duper yummy kayaknya ini baklava ice cream terenak yang pernah aku coba di Sydney Australia selama 2012 sampai tahun ini 2022 berarti hampir sepuluh tahun aku nggak pernah nyobain baklava ice cream terenak sepanjang masa jadi aku harus kasih skornya sepuluh suwer suwer takawar ini endes banget berasa manisnya nggak terlalu manis enggak pokoknya pas gitu manisnya kan biasanya kalau emm makanan penutup atau makanan manis khas di murtonga kan manisnya tuh ngejeletit banget ya ini tuh enggak sama sekali enggak dan bener-bener eh teksturnya lembut banget nah ini adalah Ali pudings eh mother apa gitu pokoknya ini handmade dari restorannya ini sendiri gitu dan rasanya menurut aku eh kurang sesuai dengan lidah aku karena terlalu banyak ke apa kelapanya tapi ya sudah lah ya anyway jadi itulah pengalaman pertama kali makan makanan khas timur tengah di restoran ini ya di restoran ini ya guys bukan di Sydney Australia maksudnya di restoran ini adalah pertama kali aku berkunjung ke restoran paroh dan aku kasih skor 9 ya 9 itu udah luar biasa karena aku juga emm diminta untuk kasih review untuk restoran makan ini dan aku sudah laksanakan dengan baik karena semua yang aku dapatkan first impression pertama kali sangat luar biasa Rami salah satunya yang menjamu kita dengan baik yang sangat ramah akrabannya itu terasa banget membuat kita nyaman duduk dan menikmati makanannya itu luar biasa guys Hai guys Nah aku udah sampai rumah Alhamdulillah banget ya buka puasa kali ini bersama suamiku itu luar biasa nikmatnya dan ini tuh pertama kali kita ke restoran dari negara Lebanon sebetulnya ini negaranya Egypt Mesir guys tetapi makanannya itu makanan khas Lebanon jadi Lebanese food karena seperti yang sudah tadi kita dapatkan informasinya dari salah satu staff yang sangat friendly banget namanya Rami dia itu bilang kan kalau masakan Mesir nggak begitu terkenal ya jadi kebanyakan orang-orang Lebanon yang pada tinggal di Australia gitu jadi mereka tuh lebih mengenal makanan Lebanon ketimbang makanan Mesir jadinya meskipun ini restoran itu restoran dari negara Mesir tetapi makanan yang disajikan itu kombinasi gitu lebih banyak makanan Lebanon tetapi ada juga makanan Mesirnya yang dimana makanan penutupnya atau desertnya tadi kita luar biasa dari mulai makanannya restorannya gitu terasa banget nuansa Middle Eastern nya gitu kan soalnya mereka juga memutarkan musik yang bener-bener kental timur tengah banget udah gitu dekorasi-dekorasi elemen-elemen dalam restorannya itu kental banget dengan timur tengah guys meskipun restoran ini tidak begitu besar tetapi sangat spacious ya jadi cukup banyak apa namanya tempat duduk dan meja-mejanya mau di luar outdoor ataupun yang di indoor gitu dan ramah-tamah banget gitu staff-staffnya salah satunya yaitu Rami yang bener-bener tadi menjamu kita pada saat kita datang gitu kan karena sebetulnya restoran itu bukan hanya saja menjual makanan ya guys ya restoran itu kan menjual servis juga karena kalau makanan udah pasti itu enak gitu dan semua restoran itu pasti menyajikan makanan yang enak cuman nih servisnya ini pelayanannya ini yang harus kompetitor banget gitu karena namanya restoran itu kan sama halnya kita mengutamakan pelayanan customer dan pelayanan customer itu hal yang utama banget selain makanan yang enak iya kan iya kan ya dong setuju 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 tas dulu jadi pada saat tadi kita datang tuh udah di welcoming udah dijamu dengan baik banget gitu kan dan kita juga berasa nyaman dan meskipun ini pertama kali jadi first impression itu wow kita merasa kayak hmm ini enak banget nih tempatnya ramah-tamah juga terus tadi juga dia sedikit cerita gitu ya dari awal mula restorannya ini sendiri gitu memang kita lokasi di sahabat-sahabat ini kalau kalian belum tahu jadi kalau sahabat ini yaitu area pinggiran pinggiran pusat kota jadi kalau misalnya nih Jakarta Jakarta ya Jakarta pusat kotanya itu kan area apa namanya hi kan bunderan hi terus di area Sudirman nah itu kan yang CBD nya ya banyak gedung-gedung bertingkat dan pusat commercial building district nya gitu nah kalau sahabatnya itu bisa pinggir misalnya ada pondok labu Jakarta Selatan pondok indah terus kemang itu itu kan sahabat ya sahabat-sahabat terus area yang Jakarta Utara misalnya apa yang pik pantai indah kapuk terus yang area bagian barat misalnya pulau emas nah itu area sahabat-sahabat gitu jadi kalau mau ke pusat kotanya Jakarta nih yang pusat kota banyak gedung-gedung bertingkat dan pusat administrasinya nah itu pastinya ada kan area bunderan hi dan tamrin Sudirman sekitarnya nah sama halnya di Sydney juga seperti itu misalnya kalian tinggal di Sydney iya di Sydney dimananya di pusat kota Sydney nya gitu kan di CBD nya Sydney CBD oh oke dan kalau misalnya aku tinggal di Sydney tapi aku tinggal di sabab nah kayak aku tinggal di area yang bagian selatan kota Sydney yaitu sekitar 45 menit kalau naik kereta kalau drive bisa 1 jam setengah tergantung dengan kemacetan nah area lokasi restoran ini tuh di area sahabat yaitu ya 15 menit seperti yang tadi aku udah bahas di awal 15 menit dari tempat tinggal aku gitu guys ngerti dong ngerti ya jadi bedanya sabab sama CBD itu apa sih kan aku udah kelihatan itu baju tari aku kemarin lagi di apa namanya supaya bau-bau keringetnya itu keluar gitu jadi ya udah disimpan disitu aja anyway balik lagi jadi tadi aku ya Allah kenyang banget Alhamdulillah jadi kita tadi pesan 3 pastry kan dan itu ada isinya daging ada isinya ayam dan isinya keju aduh enos banget crunchy melted di mulut pokoknya enak banget tasty banget rasanya pas di lidah di perut eh best deh udah gitu kita pesan yang main course nya ini adalah yang paroh grill gitu jadi semuanya di grill Milsnya itu ada lem Ada daging sapi Lem itu daging Ini ya, daging domba ya Terus daging sapi Sama ayam Itu yang di skewers, yang ditusuk-tusuk gitu ya Kayak sate gitu Dan ada Dipnya itu Kayak sambalnya itu Dicocolinnya itu pake garlic dip Itu fresh banget garlicnya Suami aku tuh suka banget Kata dia ini garlic dip yang paling enak Dan fresh katanya gitu Terus ada tabuli, tabuli itu sangat khas banget Dengan makanan Lebanese Timur tengahnya tabuli itu Kayak Apa namanya Irisan tomat Terus pake Celery, terus pake Perasan lemon, terus Dibumbuin, itu bener-bener fresh Jadi kayak salad gitu Kalau di Indonesia Kita sebut acar Iya, bener Cuman ini gak ada ketimunnya Gak ada cuman Pake celery Pake basil Basil leaf ya Daun basil Sama celery, basil Sama tomat Udah Sama perasan jeruk lemon gitu Udah Pokoknya Paling pepper dikit kali ya Pokoknya Rasanya tuh Bener-bener fresh Sama sour ya Apa Asem gitu Ya acar juga sama kan Ya mungkin Dia tambahin juga Ini kali ya Apa Cuka kali ya Gak tau deh Aku Aku belum Belum Bisa Masak Makanan yang Timur tengah gitu kan Terus Dikasih Flat bread gitu ya Jadi Apa namanya Roti yang tipis Yang bener-bener Kayak kebab gitu Terus Aku pesen juga Nasi yang Warna kuning Yaitu Turmeric Nasi Kencur Warna kuning Dari mana Dari kencur lah ya Terus Pake Puruluk Puruluk Taburan Aduh ya Allah Maaf ya Gue kalo Ngomong bahasa Sunda Udah kayak lancar aja gitu Taburan Pistachio Sama nuts Gitu Kacang Dan itu tuh Enak banget guys Sumpah Beneran Jadi Aku Dari Entree Diamond course Belum Dessertnya Dessertnya Nanti aku kasih skor Pokoknya itu enak banget Dessertnya Itu Baklava ice cream Oh Itu sih the best Udah tampilannya Cantik Rasanya juga Enak Aduh Terus yang kedua Yaitu Alis Puding Puding's mother Pokoknya itu Jadi dua Jadi dia tuh Punya 6 Ya 6 Dessert Ya 6 Dessert Yang di Menulisnya Itu Dessert Lisi Itu Tapi yang dua Atas itu Ya Alis Puding Sama Baklava Ice cream Itu dia Bikin sendiri Jadi Homemade Restorannya Punya Sedangkan Yang lain Itu Biasa Dia beli Dari yang Lain Gitu Kan Dia Tambahin Aja Gitu Jadi Bener-bener Fair enough Dijelasin Customer Dia bilang Kalau yang dua ini Kita buat sendiri Kalau yang lainnya Kita beli Dari tempat lain Oh oke Jadi Saya sarankan Yang dua ini Dan itu enak banget Alis pudingnya juga Cuman aku Nggak begitu Favorit Karena itu Terlalu banyak Kelapa Jadi Rasanya Nggak cocok Di lidah aku Tapi oke Jadi ada Apa namanya Ada Apa sih Ya Taburan Kelapa Sudah tentu Gitu Ini Apa namanya Fruitnya Fruitnya Terus Yang buah-buah Yang kecil Terus Dari Dari Sausnya Itu Ya Bukan Manis Bukan Asin Pokoknya Rasa-rasanya Lebih ke Kelapa Lebih kelapa Nah gitu Jadi Overall Skor dari Makanan Pembuka Makanan utama Sama makanan penutup Adalah Aku kasih Nilai Sembilan Yeay Soalnya Memang dari semua Dari makanan Dari servisnya Dan Apa namanya Restorannya Itu sendiri Aku Dan suami Bener-bener nyaman Bener-bener enak Pokoknya Kita mendapatkan Pengalaman Pertama kali The first impression Ke restoran Sebut Best Terus Tadi juga Dia bilang Apa namanya Kasih review Ya Tadi aku juga Sudah review Terus dia juga Sudah kasih Lihat Gitu kan Aku sudah Dapat Review dari kamu Katanya gitu Terus tadi juga Kita sudah Di foto Pake topi Khas Timur Tengah Jadi Enak aja Kita sharing Pengalaman juga Aku juga bilang Kalau aku juga Penari Terus Apa namanya Pada saat kita Menikah Kita punya Bendok Yang hampir sama Topinya Terus dia Dia bilang Oke Jadi dia juga Mengenal Culture aku Indonesia Dan kita juga Mengenal Culture mereka Mesir Jadi Bener-bener Kayak Membuat Customer itu Nyaman Diperlakukan Bukan Bukan hanya In a business Tetapi Itulah Intinya Kalau kita Memiliki Bisnis Di bidang Restoran Jangan hanya Kita pengen Customer Terus ya Untuk Membeli produk Kita Tetapi Kita juga Tidak welcome Sama customer Kan itu Sangat besar Makanya Aku melihat Sisi dari Hospitality Mereka itu Oke banget So Rekomendasi Banget Restoran ini Maka itu Aku juga Kasih review Yang sangat Bagus Untuk Restoran ini Dan Pastinya Suatu saat Nanti Kita akan Kembali lagi Ke restoran Untuk Mencicipi Makanan-makanan Yang berbeda Yang pasti Hasimut Tengahnya Dapat banget So Guys Thank you so much For watching And I'll see you next video Sekali lagi Maaf banget Aku gak bisa Vlogin Secara Keseluruhan Karena Biasanya Kalau Makan Sama Suami Pengen Quality time Banget Jadi Kadang suami Tidak Merasa Nyaman Kalau Di depan Kamera Atau Aku pegang Kamera Dan segala Macem Jadi Mohon Dimaklum Dan dimengerti Seperti biasa Aku akan Memberikan yang terbaik Dengan cara Aku Semoga Kalian juga Terinspirasi Semoga Kalian juga Ikut merasakan Apapun Yang aku Bagikan Di video Youtube Channel aku Oke Jangan lupa Like, subscribe, subscribe Have a lovely day Bye-bye Tetap berpuasa Besok Tambah semangat Pastinya Bye-bye Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.